Perolahan pengaruhan klien publik yang masuk di OPD-nya, SK sudah kita bentuk dan ini juga mungkin dilaporkan ke dua asisten karena ada yang menyampaikan atau bahkan OPD yang tidak mengusulkan kembali artinya pejabat penghubungnya tetap sesuai SK yang lama. Kemudian tempat untuk menambah peratuan 16 Oktober 2018. Nah sekarang hari ini kita akan sosa disendirikan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang kebukaan informasi publik. Undang-Undang peratuan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyegaraan perkataan.